oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel mas bro ya disini kali ini gue pengen ngebahas seputar yamaha indonesia akhirnya siap merilis meking 155 VVA nih bro nah ini ada beberapa buktinya ada bocorannya bahwa tuh yamaha indonesia akan merilis yamaha meking 155 VVA nih nah kira-kira perilisannya kapan harganya berapa perubahannya mesinnya apa aja mesinnya seperti apa kita bahas total disini bro oke so let's get started nah jadi yamaha indonesia siap merilis meking 155 VVA dan ini beberapa buktinya bahwa bocurnya tuh akan kesana bro nah Indonesianya sedikit tertinggal dari negara Asia Tenggara lainnya nih bro yang sudah memasarkan all new meking 155 walaupun ada perbedaan nama diantara beberapa negara itu nah yamaha indonesia kedapatan mendaftarkan meking 155 VVA hal itu nih ya terungkap dari Direktoral General Kekayaan Intelektual nih patent sepeda motor bebek yamaha terpampang jelas nih di laman resmi di gip.go.id dengan adanya informasi ini kemungkinan besar nih ya moped anjar berteknologi VVA itu segera dijual di Indonesia nah motor bebek super dari yamaha sebetulnya nih ya sudah diketahui sejak 2019 lalu bro nah patentnya saat itu tuh pertama kali nih ya ada di Vietnam sana nah setahun kemudian dirilis secara resmi dengan nama X-Cheater 155 VVA di Vietnam sana nih nah lanjutnya setelah itu di negara Malaysia nih bro dirilisnya dengan nama Y16ZR pada Maret 2021 silam nah disusul berikutnya nih bro di Filipina bernama Sniper 155R pada Mei dan muncul juga X-Cheater 155 di Thailand pada bulan Juli tahun yang sama jadi bener-bener Indonesia tuh bener-bener tertinggal lah ya nah makanya nih ya yamaha Indonesia diprediksi akan melahirkan yamaha emaking 155 tahun 2024 ini nah jadi masing-masing negara memiliki identitas tersendiri nih bro namun label 155 VVA menjadi peran utamanya nah sementara nih di Indonesia mengusing mengusung namanya emaking sejak 2015 dan belum pernah mendapat ubahan signifikan nih bro hingga saat ini tentunya hanya berupa penyegaran di tahun 2019 silam nah kembali ke pendaftaran model anyar ini nih ya yang dijelaskan di Direktur General Pajak nih ya kekayaan intelektual disitu terpampang jelas di kanal berita resmi desain industri halaman 17 nih dengan nomor permohonan yang tertera digambar dan tanggal penerimaan permohonan itu pada tanggal 27 Oktober 2023 silam nah sementara tanggal pengumuman tertulisnya nih di 4 Januari 2024 yang artinya memang nggak bakal lama lagi sih untuk perdesain all new yamaha emaking 155 ini nah kemungkinan prediksinya itu akan selesai setelah all new yamaha n-max 155 yang terbaru nanti nih Bro yang ya yang wacanya itu berubah total untuk all new yamaha n-max 155 ya kemungkinan juga sih ada prediksinya tuh sesenya akan naik sih kalau untuk yamaha n-max dan berubah total untuk seluruh sektor bodinya seperti stop lampnya tuh seperti kayak motor listrik itulah yang agak-agak lancip seperti itu seperti iam intinya sih berubah total daripada yang sekarang untuk desain bodi sampingnya tuh untuk yamaha n-max juga tuh berubah total Bro yang sekarang tuh agak serba membulat lah ya Nah itu akan dibuat lebih sporty lagi dan juga untuk headlampnya itu tuh sudah prediksinya tuh akan dijajali dengan DRL Wah ini makin keren banget sih serta lampu proyektor juga sih untuk headlampnya mantap serta speedometernya juga sudah digital itu sekelumit untuk perubahan all new yamaha n-max terbaru nanti lah ya Nah sekarang kita lanjut ke yamaha m-making lagi nih Bro nah halaman itu juga tercantum nama dan alamat permohonan nih Bro untuk yang di apa ya yang sudah didaftarkan yamaha Indonesia namanya tuh Yamaha Hotsudoki Kobushiki Koisha yang beralamat di Iwata Jepang sana sementara nama pendesain tercatat di namanya Minoru Hobu dan Shintoryu Mori yang kedua warga negara Jepang Bro nah dalam surat pendaftaran tersebut juga menampilkan unit yang dikabarkan sebagai m-making 155 VVA nih Nah jadi ada beberapa gambar yang ditampilkan disitu Bro mulai dari tampak perspektif tampak atas tampak bawah depan dan juga dibawah belakang hingga bodi samping motor yang bisa dilihat secara seksama nih itu adalah visualnya memang mencerminkan motor bebek 155 VVA Yamaha yang sudah dijual di beberapa negara Asia lainnya jadi poinnya itu emang bodinya itu bener-bener all new Yamaha X-Citer 155 atau sniper 155 ya inilah mx-155 kurang lebih itu seperti itu tinggal ya dirilis aja lah mungkin Yamaha Indonesia masih pesimis sih untuk Yamaha MX-155 nih takutnya kurang laku Bro karena identik yang di Indonesia itu sudah mengarahin tuh ke motor Matic semua intinya sih seperti itu makanya Yamaha Indonesia masih pesimis untuk menjual mx-155 takut nggak laku kayaknya Nah dengan begitu munculnya informasi dan pendaftaran desain patent motor ini besar kemungkinan segera dijual di tanah air Indonesia dan Yamaha Indonesia bisa tampaknya tetap menggunakan nama mx-king bro dengan embel-embel 155 VVA jadi namanya all new Yamaha mx-king 155 VVA kurang lebihnya tuh seperti itu nah sebagai referensi nih ya motor bebek super dari Yamaha membawa nuansa Moge Yamaha YZF-R1 nih karena disini tuh bener-bener lanjut-lanjut gitu loh nah mulai dari sektor desainnya hingga berbagai teknologi dan fitur yang disematkan nah desain headlampnya memiliki karakter yang sama dengan YZF-R6 nih namun dengan model LED terpisah antara stang dan bodi depan nah dibalik lampu depannya terpasang ya instrumen panel digital gitu lah ya untuk speedometernya nah selain itu dibekali dengan sistem keyless jadi ya sudah anti maling gitu lah ya sudah keyless bro mantap lah udah smart key nah hampir di setiap laku bodinya nih ya mempunyai garis-garis serbat tajam nih dari tengah sampai ke belakang itu serbat tajam desain stop-lamp LED vertikal khas sport Yamaha R series nih nah pelaknya tampil sporty dengan 25 spok gitu lah ya untuk palang-palangnya tuh nah sepasang rodonya masing-masing dikawal dengan rem cakram bro jadi sudah cakram depan dan belakang memang harus seperti itu sih karena powernya tinggi nih bro itu harus menggunakan double cakram nah urusan dan performa sepertinya sama seperti mesin motor sport 155 Yamaha yang lainnya nih bro nah itu berarti menggendong mesinnya berkapasitas 155 cc satu silinder SOHC empat katuk dan empat stroke nah dia juga sudah menggunakan liquid cool gitulah ya dan berteknologi VVA atau valuable fluctuation nah pakai transmisi manual enam percepatan dan juga ada sistemnya nih asis slipper class nih bro yang terbaru namun tenaganya disesuaikan dengan ukuran moped nih untuk masih power yang dihak yang dihasilkan ya maksimalnya di 17,7 HP di 9500 RPM dengan torsi 14,4 Newton meter pada 8000 RPM kurang lebihnya itu seperti itu untuk bodi desainnya memang benar sama seperti Sniper Exeter dan yang lainnya nah kira-kira harganya berapa nih Bang nah untuk harganya ini diprediksi sekitar 25-26 jutaan jadi nggak akan berbeda jauh daripada Yamaha AMA King yang sekarang bro kurang lebih itu seperti itu dan juga untuk pergelisannya tuh yaitu predisinya di all di apa ya di kuartal akhir di tahun 2024 ininya kalau ini sih setelah all new Yamaha N-Max yang terbaru nanti terakhir baru AMA King ini rilis bro kurang lebihnya tuh seperti itu Oke semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa komen like subscribe-nya share juga boleh biar yang lain juga pada tahu sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh